Oke, jadi kalau pekerjaan Tuhan di dunia, jadi ada pekerjaan Tuhan di dunia, apa yang terjadi di situ? Ini John 9, kan? Ayat berapa? Masih ingat nggak? Mbak Doce, lupa. Ada yang lain nggak ingat John 9 ayat berapa? Yang lain ada yang ingat John 9 ayat berapa yang pekerjaan Tuhan? Ayat berapa, sayang? 2-4 3-5, betul? 3-5 Jadi ada pekerjaan Tuhan di dunia, oke. Kalau pekerjaan Tuhan di dunia gimana? Evelin gimana? Pekerjaan Tuhan di dunia itu kayak pekerjaan Bapak itu. Oke, pekerjaan Bapak. Kayak gimana ya? Nanti kita tanya yang lain. Terus kalau yang pekerjaan itu yang tidak di dunia, artinya apa? Kalau pekerjaan yang tidak di dunia itu kurang yakin, kurang tahu. Oke. Nggak tahu ya? Oke. Evelin minta tolong siapa? Setuju atau? Minta tolong. Kak Matthew. Oke, Kak Matthew setuju nggak jawaban Evelin? Aku nggak dengar, Kak. Tadi nggak dengar suara apa-apa. Ini ada di sini. Aku chat di sini. Aku chat, sorry. Aku ketik di layar maksudnya. Pekerjaan Tuhan tujuhnya itu pekerjaan Bapak, betul. Tujuh? Tujuh. Kalau yang berarti kamu setuju jawabannya ini? Ya, mengerjakan pekerjaan Bapak. Oh, itu aja ya. Kalau mau tambahin nggak pekerjaan Tuhan, kalau pekerjaan Tuhan bukan di dunia, gimana? Kalau pekerjaan Tuhan bukan di dunia, berarti Tuhan Yesus tidak mengerjakan pekerjaan Bapak. Oke. Oke. Matthew, sudah selesai jawabannya yang perlu ditambahkan? Oke, itu kan satu. Terus ada yang kedua. Oh, ada lagi? Oke. Kalau Tuhan melakukan pekerjaan Bapaknya, artinya dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai terang dunia. Dia mengakibatkan day secara spiritual. Oke. Lalu kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan pekerjaan Bapak, Yesus bukan sebagai terang dunia yang menyebabkan kegelapan spiritual, darkness, darkness spiritual. Oke. Matthew, ada lagi atau sudah? Sudah. Oke. Matthew, tolong tanya lagi, satu orang, setuju atau nggak? Ronggur, setuju. Oke, Ronggur. Apakah Ronggur setuju? Sudah dapat ya pennya. Ronggur, Selamat malam. Lagi ini ya. Siapin sinyalnya kali. Tersanggur dari tadi putus, nyambung, putus, nyambung. Sami ya. Ini Sami Yonas. Iya, Sami Yonas itu Sami yang disonder, betul. Oke. Oke, Sami tuju nggak sama Kakak Matthew? Ini nggak sama Kakak Matthew. Sama-sama, Sama-sama. Ini dia pecawaban. Iya, Sama-sama. Dulu, diubu pun ada pecawaban sama Tengah. Aku punya beda. Ada unsur setuju. Aku tidak setuju. Apa nggak setujunya? Kalau tidak setujunya, aku jawab, Tuhan Yesus yang bukan orang, bukan secara work of God atau in the world. Work of God itu ini, sayang, pekerjaan Bapak. Jadi setuju aja lah. Janganlah dong, make sure, sayang. Kalau beda nggak apa-apa. Jadi, Sami harus belajar untuk mempertahankan apa yang Sami tahu. Walaupun Sami misalnya salah. Yang penting Sami jujur dengan apa yang Sami tahu, gitu aja. Nanti kan kalau Sami ini kan salah bisa diperbaiki, kan? Yang penting Sami nggak boleh ikut-ikutan. Harus belajar begitu ya, Sami. Oke. Jadi, Sami belajar begini. Jangan kebiasaannya gini. Oh, kalau orang iya, saya iya ah. Nggak boleh. Jadi, Sami harus mengambil keputusan berdasarkan apa yang Sami tahu. Walaupun yang Sami tahu sekarang masih salah. Nggak apa-apa. Nanti Mice perbaikin. Boleh, sayang? Oke, Mice. Oke, Sami jadi setuju atau nggak? Setuju. Apakah setuju karena jawabannya sama? Sama, Tanda. Jawabannya beda, tapi dia punya artinya sama. Oh, oke. Terima kasih, Sami. Itu mantap ya. Oke. Oke. Yang mau nambahin, silakan angkat tangan atau sudah boleh ini. Hani gimana? Rachel, Andro, ini semua bagaimana? Sally gimana? Mary Bell, Nona gimana? Kalau kita sih, C. Sama sih, C. Sama ya? Iya, kita sama, C. Goldie sama, C. Sally sama ya? Oke, mantap. AS ini apakah Mary Bell? Mary Bell? Halo. Kayaknya putus-putus juga ya. Kita doakan teman-teman yang putus-putus boleh mantap. Ya, Mice. Ya, Mary Bell, apakah ada yang mau Mary Bell tambahkan? Aku mau tambahkan yang Mice. Yang, itu yang, apa, Yesus menyembahkan orang buta. Oh, berarti itu termasuk dalam pekerjaan Bapak ya, sayang? Terima kasih ya, Mary Bell. Mantap. Sudah tambahkan. C. Linda, Evelyn, Iren, ada yang mau ditambahkan lagi? Aku. Aku sama Mama, Eveline. Apa yang mau ditambahkan? Eh, sayang, suaranya agak mendor. Halo. Oke, sekarang sudah bagus, sayang. Silakan. Yang dari Iren, itu kan Yesus jadi terang dunia. Jadi, tubuhnya terang. Nah, juga, karena itu single eye. Oh, sayang, ini masih Yohanes 9. Tapi, dijatuh Tuhan kok, aluh, bukannya. Ya, nanti kalau sudah masuk ayat berikutnya ini, jadi fokus di pekerjaannya Bapak dulu. Oh, oke. Oke. Jadi, ini ya, boleh ya. Jadi, jawabannya kita, betul, betul. Jadi, ketika dibilang pekerjaan Tuhan bukan di dunia, kita harus langsung jelaskan Tuhan Yesus enggak lakukan pekerjaan Bapak. Betul enggak? Kalau misalnya pekerjaan Bapak, apakah dilakukannya, fokusnya di sini, di dunia, atau di bukan dunia? Kalau fokus ayat. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Jadi, kalau Tuhan Yesus enggak di dunia lagi, dia enggak lakukan pekerjaan Bapak di dunia, kan? Betul. Nah, itu dia, ya. Jadi, fokusnya karena apa? Dunia. Jadi, kalau Yesus sudah enggak, apa namanya? Sudah enggak di dunia, sudah enggak lakukan pekerjaannya Bapak. Nah, itu dia. Yang di dunia. Nah, fokusnya di mana? Di dunia. Karena, apakah di surga Yesus masih lakukan pekerjaan Bapak? Tidak. Di surga, di surga. Apakah Yesus sekarang masih bekerja, enggak? Masih. 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 Jadi, fokusnya kalau di dunia, Yesus memang enggak lakukan pekerjaan Bapak. Jadi, ini fokusnya apa? Dunia. Dunia kok Yesus enggak lakukan pekerjaan Bapak? Di dunia fokusnya itu. Kalau Yesus sudah enggak di dunia, sayang. Jadi, pekerjaan Tuhan yang ini. Jadi, gini. Bedakan pekerjaan Tuhan di dunia dan bukan di dunia. Jadi, maksudnya di dunia ini Tuhan Yesusnya sudah enggak di dunia, kan? Itu dia. Tuhan Yesus tidak mengerjakan pekerjaan Bapak ketika dia tidak di dunia. Karena fokusnya di dunia. Yesus bukan terang dunia lagi kalau dia enggak di dunia lagi, kan? Dan jadi gelap dunia ini. Oke? Tapi, walaupun begitu, Tuhan Yesus masih di surga. Dan bekerjanya sekarang melalui siapa? Kita. Kita. Itu dia. Jadi, apakah Yesus yang lakukan pekerjaan Bapaknya? Apakah tubuhnya Yesus yang lakukan pekerjaannya? Bukan. Bukan. Siapa sekarang? Tubuhnya siapa? Tubuhnya Yesus. Sekarang, sayang. Ya, apakah tubuh Yesus yang lakukan pekerjaan Bapak sekarang? Bukan. Tapi tubuhnya. Siapa yang lakukan pekerjaan Bapak sekarang? Yang bisa lakukan pekerjaan Bapak sekarang siapa? Keja. Eh, kita. 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 Kalau kita mau dipakai sama rohnya Bapak dan anak. Ya kan? Kalau kita mau dipakai. Kalau kita izinkan Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Dan di dalam Tuhan Yesus ada Bapak. Roh Bapak. Apakah kita melakukan pekerjaan Bapak artinya? Kita seperti gereja gitu ya. Ya. Jadi kan gini kan. Ini fokusnya begini ya. Ini dunia kan. Ini Yesus. Betul? Ini Yesus. Yang tinggal di dalam Yesus apa? Bapak. Roh Bapak. Roh Bapak. Roh Bapak. Roh Bapak. Roh Bapak, betul? Roh Bapak sama dengan Firman, kan? Coba. Coba kita minta. Irene boleh baca Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Ini tambahan ya. Untuk kita lebih jelas lagi ya. Boleh Inggris. Boleh Inggris. Yang lakukan pekerjaan siapa? Father. Father. Dan apanya Father yang lakukan pekerjaan? Apa yang tinggal di dalamnya Yesus dibilang? Father. Apakah Yesus berkata-kata pakai dia punya kata-kata? Firman-nya? Words dari Father. Wordsnya Father. Dan dia bilang. He do the work. Atau Father yang lakukan pekerjaan. Jadi Bapak bekerja melalui Tuhan Yesus pakai apanya? Words. Words. Atau firmannya Bapak. Firmannya Bapak. Coba buka. Kita mau minta kesediaan Cece Linda. Yohannes 663. Yohannes 663. Yohannes 663. Yohannes berapa? 663. 6 ayat 3. 6 ayat 63. Oh, ini Yohannes 6 ayat 63. Dicatat ya, Algas Ami ya. It is the spirit, the weakness, the flesh, profit, nothing. The words that I speak unto you. They are spirit and they are life. Apa dibilang? Firman yang aku ucapkan kepadamu, dia adalah apa dan apa? Spirit. Spirit dan apa? Life. Jadi artinya, apakah kalau firmannya Bapak ada di dalam Tuhan Yesus, sama dengan apanya Bapak di dalam Tuhan Yesus? Spiritnya dan life-nya. Betul, mantap. Roh dan kehidupan, betul? Betul. Jadi inilah yang tiga ini yang ada di dalam Tuhan Yesus, sehingga yang keluar adalah apanya Bapak. Word-nya. Work. Firmannya Bapak. Work, sayangku. Pekerjaan. Work, pekerjaannya Bapak. Setuju? Iya. Atau firmannya, semua yang Tuhan ucapkan firmannya Bapak. Tapi yang orang lihat apa? Kalau yang bisa kelihatan apa? Pekerjaan atau firman? Pekerjaan. Pekerjaan. Lalu Yesus ke surga, betul? Betul? Betul. Sekarang yang ada di dunia tinggal siapa? Pekerjaan. Kita. Kita baca Matthew 5, verse 16. Kita minta kesediaan dari Sally. Boleh baca Matthew 5, verse 16. Matius 5, verse 16. Pakai bahasa Inggrisnya, Cia, atau bahasa Indonesia? Boleh Indonesia, nggak apa-apa. Oke, Cia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memilihkan Bapakmu yang di surga. Wow. Sekarang apakah Yesus atau kita? Kita, Cia. Nah, jadi ini sekarang kitalah yang menunjukkan word of God. Dan dibilang kalau terang kita atau perbuatan kita dilihat, siapa yang dimuliakan? Bapak. Karena kenapa Bapak dimuliakan? Karena kita punya word of God. Karena kalau misalnya, misalnya gini ya, misalnya gini ya, contohnya, contohnya. Aduh, masakannya Sally enak sekali. Itu karena siapa yang masak? Sally. Sally. Kalau misalnya Bapak yang dimuliakan, artinya itu pekerjaan siapa? Bapak. 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 Walaupun saya yang bikin, artinya yang di dalam saya siapa? Bapak. Bapak. Dan apakah Bapak bisa enggak di dalam saya kalau enggak melalui Yesus? Enggak. Enggak bisa. Jadi artinya begini, kalau misalnya ini saya, di dalam saya, ini ya, supaya gampang, manusia ini ya, misalnya manusia. Jadi di dalam saya harus siapa? Bapak. 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 Kalau misalnya manusia, di dalam manusia harus ada siapa dulu? Bapak. Sebelum. Apakah bisa langsung Bapak manusia? Faith. Yesus. Bukan. Harus ada Yesus dulu. Karena Yesus adalah perantara, kan? Iya. Jadi di dalam manusia harus ada Yesus. Dan di dalam Yesus ada siapa? Firman Bapak. Firman Bapak. Bapak. Jadi apakah kalau Yesus di dalam kita otomatis Bapak juga ada di dalam kita juga? Karena di dalam Yesus ada siapa tadi ingat? Bapak. Firman Bapak. Firman Bapak. Firman Bapak. Firman Bapak. Artinya kalau Yesus masuk ke dalam kita, rohnya Yesus, rohnya Yesus, firmannya Yesus, kehidupannya Yesus masuk ke dalam kita. Apakah sama dengan firman Bapak, roh Bapak, kehidupan Bapak yang masuk ke dalam kita? Iya. Itu dia. Boleh? Bisa-bisa? Oke. Sekarang kita mau lebih. Mau besar. Mau ini. Kita mau minta Hani. Boleh nggak ulang itu, Hani? Apa yang Hani mengerti? Kalau misalnya Yesus sudah naik ke surga, siapa yang sekarang bekerja? Silakan, Hani. Hani. Hani putus ya? Oke. Kalau gitu kita minta, ya Hani silakan. Kalau misalnya Yesus yang di surga, siapa yang sekarang? Yang sekarang bekerja adalah otomatnya, C. Ayatnya di mana? Kenapa, C? Kenapa, Hani bisa tahu kalau sekarang yang menjadi yang bekerja adalah umat-umatnya? Kenapa? Ayatnya di mana, C? Ya. Ayatnya ada di Matius 5, ayat 16, C. Apa kata-kata yang di situ yang penting, Hani? Kenapa, C? Apa yang di Matius 5, ayat 16, yang penting di situ? Yang sama dengan kayak Tuhan Yesus. Apa yang sama? Boleh ulangi, C. Hani putus-putus terus, C. Oh, yaudah. Nanti, Hani, coba nanti lagi ya. Supaya Anda ini, kita mau tanya yang lain dulu. Thank you, Hani. Kita mau tanya Aca. Apa yang sama, Aca? Father, Nanti, ya. Oke. Sami setuju, Father? Ya, setuju. Oke. Selain Father apa, Aca? Persamaan Yesus sama kita apa? Ini Yesus. Ini kita, ya. Ini Matius 5, ayat 16, kan? Sebelumnya kita belajar tentang Yesus, kan? Nah, apa samanya selain Father? Kalau ini Yesus, kan? Ini kita work of God, ya. Atau work of God. Atau Father. Sama. Apa lagi yang sama, Aca? Sami? Di ayat Matius. Sama Matius, kan, Minciak? Iya. Words, Minciak. Words? With work. Kan ada work, sudah, kan, Aca? Oh, iya. Oke, Aca cari dulu. Mau tanya Rachel? Sama Ronald, sama Andro. Silahkan, berembuk. Iya, Kak. Iya. Apa yang sama? Dari Matius 5, ayat 16, kita pakai untuk jadi, jadi kita bisa menyamakan kita sama Tuhan Yesus. Apa di Matius 5, ayat 16? Di Matius 5, ayat 16. Words, udah teriak, ya? Sudah, sudah. Berarti memuliakan Bapak. Oke. Kalau itu samanya dengan ayat mana? Memuliakan Bapak. Apa, Kak? Ayatnya sama dengan apa kalau muliakan Bapak? Boleh ulang, Kak. Aku agak putus-putus. Oh, sama ya. Oke. Boleh cari yang lain selain memuliakan Bapak, enggak? Ayat yang memuliakan Bapak. Ayat yang memuliakan Bapak. Bukan, bukan. Cari yang lain. Karena di ayat-ayat sebelumnya kita enggak lihat Bapak dimuliakan, kan? Bapak dimuliakan, kan? Oke, Kak. Ada yang mau coba enggak? Selain lagi, Rachel lagi mau lihat ayatnya. Apa yang sama? Terang, ya? Terang, oke. Sally apa, Sally? Angkat tangan. Sama saja, terang. Kalau terang, ayatnya di mana, Tuhan Yesus? Buang Yesus, ayatnya di mana, Tuhan Yesus? 8, ayat 12. Bukan, bukan. Ayat yang kita udah pelajarin aja. Matius 24, ayat 3. Bukan, sayang. Ayat yang udah kita pelajarin aja. Di mana dibilang Yesus adalah terang dunia. Ayat kita. Matius 6, ayat 22. Bukan, sayang. Itu Matius 5, ayat 16 kita, kan? Biarlah terang kamu bercahaya di dunia, kan? Kalau Yesus punya... Juhan 9, ayat 5, Pak. Itu dia, Juhan 9, ayat 5. Boleh? Jadi, Yesus, Juhan 9, ayat 5, dan Juhan 14, 10, kan? Ini kalau ini... Ini kan Juhan 9, ayat 2. Juhan 9, ayat 3, ya? Ada work of father, kan? Work of God. Bisa, betul, kan? Juhan 9, ayat 3, kan? Ini Yohannes 9, ayat 5. Nah, ini dia. Ini kalau work of God ini, Matius 5, ayat 16, semua ada satu paket di sini. Ini work of God juga ada di Yohannes 14, 10. Sama. Kalian bisa lihat nggak samanya Yesus sama kita? Nah, sekarang waktu Yesus sudah ke surga... Ini kan pekerjaan Yesus di bumi, kan? Terus Yesus naik, kan? Jadi, apa pekerjaan Yesus secara apa yang sudah selesai? Pekerjaan Bapak di dunia. Bukan. Secara apanya yang sudah selesai pekerjaan Yesus? Depannya T. T. Tubuh. Tubuh, mantap. Betul nggak? Bener sih. Tapi apakah pekerjaan Yesus setelah Yesus naik masih terus? Nggak. Masih. Masih. Yesus harus bekerja dalam Irem nggak? T. Iya. Iya. Itu dia. Jadi, waktu naik, yang bekerja sekarang, ini kan pekerjaan Yesus secara tubuhnya, kan? Dari lahir sampai ini, kan? Dari lahir sampai pekerjaannya, kan? Dan ministri yang terakhirnya, kan? Tiga setengah tahun, kan? Iya, kan? Iya, kan? Ministri Tuhan Yesus di bumi Tuhan Yesus di bumi tiga setengah tahun, sayang. Jadi, melalui umat-umatnya. Dan di dalam umat-umatnya yang bekerja bukan tubuh Tuhan Yesus lagi. Tapi apanya Yesus? Firman. Spirit. 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 Dan apakah spiritnya Yesus sama dengan spiritnya Bapak? Iya. Coba kita buka untuk buktikan spirit Yesus sama dengan spiritnya Bapak. Roma 5. Eh, Roma 8. Itu Yohannes 14. Ya. Suaranya enggak kedengeran, sayang? Boleh dekat atau dekat laptop atau gimana? Yohannes 14. Itu lah Bapak. Iya, kan di situ kan dibilang. Firman ku yang ku ucapkan itu bukan punya ku. Itu punya Bapak. Dan Bapak lah yang melakukan pekerjaan. Apakah itu ada work of God-nya? Itu dia. Sama kayak Yohannes 9 ayat 3 juga sama kan? Dibilang biarlah work of God yang akan dimanifestkan dengan orang buta tersebut kan? Itu dia. Dan jadi waktu selama Yesus di dunia, dialah terang dunia dalam dia punya tubuh. Tapi waktu dia ke surga, tubuhnya bukan lagi terang dunia, betul enggak? Tapi melalui kita yang di dalamnya ada spirit-nya Yesus, dan ada di dalam kalau ada spirit-nya Yesus, artinya ada spirit-nya siapa juga? Bapak. Bapak. Oke, kita mau baca yoh. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Kita minta kesediaan dari Matthew. Boleh baca Roma 8 ayat 9. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so, be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Coba kita baca ini ya. Pelan-pelan. Coba, aduh, ini kekecilan masih. Oke, bisa gini. Oke. Siapa yang ada spirit? Siapa yang di dalam kita? rohnya Bapak. Oke, lalu dibilang. Jadi, kalau misalnya kamu, di dalam kamu tinggal rohnya Bapak, betul? Jadi, dalam saya spirit of God, kan? Iya. Lalu, tiba-tiba pindah dari spirit of God, sekarang spirit siapa? Christ. Jadi, apakah spirit of God sama dengan spirit of Christ? Sama. Iya. Itu dia. Jadi, kalau misalnya dibilang, kalau kamu nggak punya spirit of Christ, tadi dibilang di dalam saya spirit of God. Sekarang ganti spirit of Christ. Artinya, spirit of God sama dengan spirit apa? Spirit of Christ. Spirit of God sama dengan spirit of Christ. Itu dia. Ya. Oke. Boleh semuanya? Oke. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa pekerjaan Bapak terus, tapi berhentinya waktu dia punya apa? Kalau Tuhan Yesus punya tubuh, saat kapan berhentinya? Nggak bisa jadi terang dunia lagi? Waktu apa? Naik ke surga, ya kan? Lalu, yang bekerja sekarang murid-muridnya, betul? Umat-umatnya. Iya. Tetapi, umat-umatnya adalah siapa yang ada di dalamnya? Spiritnya setan atau spiritnya Yesus? Spiritnya Yesus. Spirit of Jesus. Spirit of Jesus. Yesus. Atau spiritnya siapa? Bapak. Bapak. Jadi, waktu Tuhan Yesus di dunia, ini tubuhnya Tuhan Yesus, kan? Di dalam Tuhan Yesus ada biru, Bapak. Boleh? Tapi, apanya Bapak? Apakah tubuhnya Bapak yang di dalam Tuhan Yesus? Spirit. Spiritnya Bapak. Spiritnya... Apa lagi kata lain spirit? Work of... Firman-nya Bapak. Sama satu lagi apa? Work. Work. Kehidupan Bapak, betul? Tujuh, kan? Iya. Nah, sekarang saya di waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga hijau. Saya hijaunya. Artinya di dalam saya harus ada apanya? Tuhan Yesus warna putih, kan? Tapi bukan apakah masih tubuh? Enggak. Apanya Tuhan Yesus? Spirit. Spirit of God. Spirit of Jesus. Word of Jesus. Life of Jesus, betul? Dan kalau kita bisa lihat di mana asalnya Spirit of Jesus, Word of Jesus, kehidupan Yesus dihasilkan oleh siapa? Warna apa yang menghasilkannya? Hidup. Hidup. Mantap. Jadi ini asal-muasalnya ini. Spirit of God. Word of God. Life of God. Kalian mau enggak? Ini semua tinggal di dalam kalian. Mau enggak? Kalau yang ditinggali, didiami oleh putih dan biru lah, baru bisa jadi gelap dunia atau terang dunia? Terang. Artinya apakah tujuan kita belajar, kalian sekarang Zoom sama Kak Gedi belajar firman Tuhan, adalah supaya simpan firmannya Bapak dan Kristus, supaya nanti kita jadi terang dunia. Setuju? Itu dia. Ingat loh, kalau enggak ada Spirit of Christ, kita bukan milik Kristus. Bisa semua? Bisa, Pak. Jangan kita tipu diri kita sendiri, dan menganggap kita adalah umat Tuhan, tapi di dalam kita Spirit yang bukan Spirit Kristus. Gimana? Artinya, ayat mana di mana pekerjaan Bapak sudah enggak bisa dikerjakan lagi? Ayat mana di buku Daniel? Daniel, 12 ayat. Satu. Dibilang di situ Tuhan Yesus sebagai Mikael, pemimpin malaikat, Mikael, bikin apa? Stand up. Stand up. Mantap. Coba kita buka Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25. Sami, boleh baca Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25. Lukas 13 ayat 25 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 ayat Untuk The master Of the The house Is Rise up Rise up Apa bahasa Indonesianya rise up? Berdiri 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 kan rise up kan? Iya Dan kalau di Daniel 12 ayat 1 Michaelnya ngapain? Stand up Jadi ini Master rise up Betul? Kok master C? Master of the house kan? Lukas 15 ayat 35 Kalau Daniel 12 ayat 1 Michael Michael stand up Betul? Iya Lalu di Jadi reason up sama dengan stand up kan? Karena 1325 ini kan perumpamaan Iya kan? Jadi masternya siapa? Michael Michael Mantap Itu konteks banget itu Oke lanjut Sami Lanjut And 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 Heart To the door Oke And Ngapain Masternya berdiri? Ngapain? Shut the door Shut the door itu bahasa Indonesianya apa? Manutup pintu Wow Artinya Apakah kalau tutup pintu Kesempatan selamat Selesai Atau masih ada? Selesai Selesai Wow Oke Restart dulu ya Jadi Honey Bisa ya Semoga Cik gomong Bagus Jadi ini apa? Tutup Reason up ini lagi apa? Tutup pintu Jadi kalau tutup pintu Kira-kira Apakah pekerjaannya selesai Atau masih ada? Selesai Selesai Work Of God Selesai Itu dia Gimana? Bisa ngerti semuanya? Itu Ya silahkan Irene Evelyn Ada angkat tangan Ya Halo Pada kan ada yang ngomong sebelum aku Oh kamu duluan Sayang Gak ada yang angkat tangan kok Silahkan Jadi yang 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 Misal Lasing up Lasing up itu untuk Tutup pintu Betul Oh oke Selesai Jadi apakah habis itu Daniel 21 Time of trouble kan? Apakah disitu Gelap Disitu Kan kalau kita baca Renu buat Karena kita gak siapin dia punya kutipan semua Jadi apakah dibilang Waktu Michael stand up Kegelapan Memenuhi bumi Masih ingat gak itu? Ada yang baca itu gak? Masih ingat gak? Kayaknya waktu itu kita Belajar Waktu Belajar Femin Jadi waktu Michael stand up itu Kegelapan Langsung memenuhi bumi Jadi apakah benar Kalau misalnya Tuhan Yesus Gak bekerja Masih ada terang atau gelap dunianya? Gelap Gelap Itu dia ya Oke Inilah yang akan menjadi homework Kalian Untuk besok Tolong coba jelaskan Bedanya apa Pekerjaan Yesus di dunia Dan sampai tutup pintu Gimana Menjelaskannya Boleh? Oke Boleh Yang paling atas Ini Nah nanti Nomor 4 Kita lanjut lagi ya Karena kita mau Belajar Mark of the Beast Sisa waktu ini Bawa lagi Mice Iya boleh Jelaskan Apa bedanya Kita sama Tuhan Yesus Dari segi pekerjaan Bapak Boleh? Oke Jadi kalian jelaskan ini Jelaskan ini Apa Kalau Yesus Lakukan pekerjaan Bapak Dimana ayatnya Dan terang dunia Ayatnya dimana Kalau kita Lakukan pekerjaan Bapak 5-16 Karena Bapak yang dimuliakan Dan kita terang dunia Terus kalian jelaskan Waktu Yesus di bumi ini Waktu di bumi ini Yesus Dia punya tubuh yang bekerja Tapi Bapak lah yang ada di dalamnya Tapi bukan tubuhnya Tapi spiritnya Firmannya Kehidupan Bapak Dan waktu Tuhan Yesus Naik ke surga Tuhan Yesus Bukan lagi terang dunia Secara tubuhnya Tetapi sekarang Umat-umatnya Yang dimana Di dalam umat-umatnya Ada spirit of Jesus Word of Jesus Life of Jesus Atau sama dengan Di dalam Yesus itu Karena ada spirit of God Word of God Life of God lah Yang akan jadi terang dunia Dan itu Terang itu Yang melalui umatnya Akan terus berlangsung Sampai Daniel 12 ayat 1 Daniel 12 ayat 1 Michael senap Sama dengan Lukas 13 25 Ada tuan rumah Yang bangkit berdiri Ngapain disitu Tutup pintu Kalau tutup pintu Artinya pekerjaan Tuhan selesai Dan disitu mulainya Time of trouble Dimana bumi gelap Jadi gelapnya itu Mulainya kapan? Setelah tutup pintu Ah mantap Itu dia Karena Apakah waktu Yesus naik ke surga Apakah disitu Dia sudah Apakah disitu Gelap? Iya Waktu Yesus naik ke surga Apakah bumi gelap? Enggak Belum Belum Siapa yang jadi terang sekarang? Kita Kalau umat-umatnya kita Betul? Oke Itulah homework Buat besok Boleh? Tolong jelaskan di rekaman Oke Ya Iren Ini Evelyn Oh Evelyn Sorry Silahkan sayang Saya mau tanya Jadi itu kan Setelah tutup pintu Word Time of trouble Tutup pintu Untuk orang aslan Atau tutup pintu Untuk semua 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 Homeworknya apa ya Sayang nanti Kamu Daripada putus-putus Nanti Lihat videonya ya Cece Kita terangin lagi Tadi di video Oke Honey Goldie Pokoknya Homeworknya itu Jelaskan Ya Jelaskan Pekerjaan Bapak Melalui Yesus Dan Umatnya Boleh? Oke Nanti yang putus-putus Dengerin aja Rekaman lagi ya Dia punya penjelasan Tadi yang terakhir Yang kakak Singkatkan itu Itu make sure Bisa diulang Oke Rachel Ronald Andro Silahkan Kalau kak Mau nanya Soal homework Tadi itu kan Disuruh jelasin Betul Itu jelasinnya Lewat voice note lagi Iya betul Voice note saja Betul Bisa ya Rachel? Oke kak Oke Nanti yang Seperti Honey Kayaknya tadi putus-putus Parah ya Honey Ataupun siapa yang tadi Kayaknya Nona Mary Bell putus-putus juga Nanti lihat videonya ya Jadi make sure boleh Dia punya susunan Apanya Nah itu Boleh Boleh Dicatet lah Atau diapain Terus dimengerti Baru dijelaskan sendiri Oke Bisa ya Nggak ada Kak G ini Nggak mau salah benarin kalian Tapi kalau kalian bisa Jawab lengkap Itu akan Sangat benefitnya Bukan di Kak G ini Tapi di kalian Tapi kalau kalian Kumpul homework Apa adanya Tetap dapat password ya Jadi passwordnya Nggak salah benar Tapi Kalau kalian Bisa Untuk bisa Jawab perfect Itu bagus Dan latihan kalian Untuk exercise kalian sendiri Benefitnya di kalian Oke Ada angkat tangan Sally Habis itu Cici Linda Evelyn atau Iren Silahkan Sally Nanti boleh review Nggak Nanti boleh review Review bareng gitu Oke Sally Gimana Kalau review Nanti sama Aca sama Sami Boleh nggak Sally Nanti Cici denger Dengar Oke 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 Sama anak-anak Supaya Saling Reason dulu Oke Nanti Cici dengerin Kalau ada yang Perlu ditambah Oke Iya Oke Mantap Oke Kalau gitu Kita mau Belajar Wahyu 13 Oke Evelyn Iren Sorry Ada angkat tangan Gimana Apa sayang Sayang Suaranya Agak jauh ya Atau gimana Jadi hambatnya Yang mana yang Menjelaskan Pekerjaan Bapak Lalu Sama 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 Jadi Jelaskan Pekerjaan Bapak Melalui Yesus Sama kita Atau nggak Bedanya Apa Sama semua Jelasinnya Oke Pokoknya yang tadi Kalian harus bisa Jelasin Yesus itu Ayatnya dimana Kita ayatnya Dimana Boleh ya Iren Oke Jelaskan Pekerjaan Pekerjaan Bapak Lalu Jelaskan Pekerjaan Bapak Melalui Yesus Sama kita Iya Betul Oke Jadi kita Kurang nomor Ini jadi Kakak tambahin Lagi ya Poinnya ya Supaya lebih Jelas lagi Oke 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 Kita lanjut Lagi Kalau mau Dikupas lagi Bisa lebih Dalam lagi Ini Faktalnya Tapi ini dulu Nanti kalau ada Waktu kita Tambah lagi Oke Jadi kurang 4 5 6 Oke Besok kita Belajar Ini ya Apa itu 2300 Sudah masuk Daniel 9 Wow Mantap Mantap Oke Kita sekarang Mau belajar Mark Kita buka Revelation 13 Nah ini kita Sisa waktu ini Kita mau bikin Kelompok kecil Untuk diskusi sedikit He had power Oke 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 Jadi ini Kita mau Kalian Nggak usah tahu Ada Rachel Andro Ini Silahkan Ada pertanyaan Ronald Ada pertanyaan Halo Pak Ya Yang pelajaran hari ini Yang Mark ini Masuknya kemana Kak Ini kan Kan kita kan DNA udah habis Jadi ini Akan gantiin Mark Sampai kita habis Ini oke Bisa ya Rachel Jadi ini nanti Mungkin setiap hari Kamis lah Boleh Agak putus Oh iya Nanti Ini pelajaran Marknya Akan masuk setiap hari Rabu berarti Oke Kak Beda sama Pelajaran yang lain Ya Kak Beda Ini bukan Yang ini ya Secret society ya Secret societynya Kita belum kelar nih Karena kita mau Make sure Kalian punya Prinsip Firman nya Mantap banget Jadi kita Kita pelan-pelan aja Nggak apa-apa Yang penting Fondasi kalian Untuk bisa tahu itu Bisa ngerti Bagus ya Oke Bisa ya Rachel Oke Bisa Kak Mantap Sekarang kita Mark ya Nah ini Introduction dulu Nanti hari Rabu Kita lebih kupas lagi ya Revelation 13 Ad 15 Jadi ada disini He Ini aja yang kalian fokuskan Oke Ini nggak usah Kalian gubris dulu Kita kasih Makanya kita akan kasih Warna abu-abu Gini ya Bisa lihat Bedain Yang abu-abu Kita nggak usah Nggak usah fokusin dulu Boleh Oke Lalu Yang kita mau fokusin disini Worship Not worship lah Kita kasih warna merah Lalu Should be killed Atau killednya aja Lalu Lalu Satu ayat lagi ya Oke Oke ini He lagi kan Sama kan Kita perlu tahu Sapa he-nya nggak Tadi kakak Minung apa Nggak Nggak perlu dulu Oke Yang penting kita ngerti Bahwa akan ada Yang Dia Oke Kita jadi belajarnya Dia dulu Oke Nanti kita cari tahu Sapa ini Di wahyu 13 Bisa Tapi yang penting Kita tahu Yang fokusnya adalah Not worship Akan di kill Lalu Lalu Fokus di mark Apakah kita mau belajar mark kan Iya Lalu Lalu 17 Iya Sally Tadi itu Yang nggak perlu difokusnya Kalau nggak salah Tadi sih ya Iya Kita cuma tahu Dia gitu Tapi kita nggak perlu Tahu Sapa Oke Tapi yang not worship Sama guilt Itu yang harus difokusnya Betul Oke Nanti cekin juga cek Iya Mantap Cek yang tanya Boleh tanya nggak Boleh Cek Boleh Cek tadi yang diabaikan Apa ya cek Yang di ayat ini cek Yang ini Warna abu-abu ini Nggak usah dibaca Oke Oke Jadi Tolong Buat Kalimat Berdasarkan yang diwarnain ini Buat kalimat Kita akan kasih susunannya Dia Tadi apa cek Buat kalimat Nanti di grup ya Ini di grup Tolong perhatikan Nanti kerjasama di grup Dia Dia ini Dia Kayaknya Kita supaya Nggak terlalu pusing panjangnya Ini kalimat Kita mau gini aja C boleh tanya yang tadi C Yang abu-abu ini nggak usah dibaca Fokus yang diwarna ya Fokusnya ke not worship Sama kill ya C Iya yang diwarnain Yang ada not worship, kill, mark Oke Jadi coba Fokus di warna Jangan jawab yang nggak warna Oke Bisa-bisa Ikuti warna ya C Jadi kalian jawabnya Hanya bisa dipakai warna Konsep warna Bisa ya Oke Jadi Berdasarkan Tolong Diskusikan di grup Berdasarkan Warna-warna ini Dia ini yang warna biru Lakukan apa Boleh? Boleh Oke mantap Tunggu ya Oke Oke Selamat berdiskusi ya Oke Silahkan ini titik jobs ya Silahkan ya Berdiskusi ya Meribel, Sally, dan titik Meribel, ini titik siapa ya? Kalau boleh Kak Sally Suaranya kecil banget Oh sorry Sorry Oke Ini bisa dengar Meribel Boleh Kak Sally Oke Ini titik Meribel tau nggak siapa ini titik? Nggak tau Siapa ya titik ini? Donggur ya Fokus aja Ini udah tinggal 2 menit Tinggal 2 menit lagi sayang Fokus jawab joe Kalau nggak ada jawaban ya Siap Oke Nah Jadi Tadi Buat Kesimpulan Dari Ini kan Siapa Eh bukan Apa yang Dilakukan sama he Kalau Meribel sama Nona Jawab apa? Sebenarnya kak Mas Buka alkitab Buka alkitab Dari berapa? Wahyu 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 13 Wahyu 13 Ayat 5 sampai 17 ya Meribel 15 ya kak Iya dari Revelation 13 Ayat 15 Sampai 17 17 Jadi Yang dilakukan Ki itu Menandai Aku Aku Menandai Aku Sikrus Menandai Menandai Kalau Meribel Jawab apa? Kita harus Dia menyesatkan Bumi Kenapa? Dia menyesatkan Bumi Dia menyesatkan Bumi kak Tadi itu Meribel Sempet Lihat gak CC Kasih Tanda-tanda Kalau misalnya Yang perlu kita Fokusin Cuma Kalau yang Direflation 13 R15 Yang perlu Difokusin Adalah Terus Not Worship Sama Kilt Yang di Abu-abu Yang warna Abu-abu itu Gak boleh Meribel Bisa lihat Meribel Oh iya Nah itu Kata CC Bisa kak Oke Tadi kata CC Abu-abunya Itu gak Perlu Difokusin Jadi yang Difokusin Itu yang CC Kasih Color Code Ya Nah sekarang Kalau Meribel Jawab Apa I-nya Lakukan Apa Dia Dia Mark Atau Mendayah Atau Membunuh Kilt Kalau Kak Selly Kak Selly Kasih Ya Jawabannya Kak Selly Ya Kalau Selly H-nya itu Akan Membuat Tidak ada Manusia yang bisa Apa Membeli Atau menjual Terus dia akan Buat Mark Dan Kalau misalnya Kita tidak Worship Kita akan Dikil Kalau Kak Selly Itu Oh Oke Itu Bagaimana Itu Artinya Itu Kembali Kalau itu Tidak Boleh Ini Manusia Tidak ada Satupun Manusia Yang tidak Bisa Menjual Atau Membeli Ya Menjual Dan Membeli Ya Kalau Marybill Sama Nona Gimana Jawabannya Ada Susun Susun Kalau Aku Setuju Sama Kak Selly Oke Berarti Kita pakai Itu aja Jawabannya Boleh Masuk di Hensi Silah Kak Selly Boleh kirim Di Apa Di WA Di Ya Oke Kita mau Tanya Dari Grupnya Dari Grupnya Aca Kita ada Dua Apa itu Apa 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 Sorry Saya Berasal Diskusi Kita Ada Dua Jawaban Si Network Sama Membunuh Oke Network Sama Membunuh Kelompoknya Matthew Ani Koldi Silahkan Aku Ya Boleh Jadi Kita Itu Definition Definition 13 At 15 Yang Kita Disusikan Itu Membunuh Yang Tidak Worship Kalau Revelation 13 At 16 Dimiliki Tanda Terus Di Revelation 13 At 17 No Man Might Buy Or Sell Ini Tanda Untuk Jual Beli Oke Terima Kasih Kita Mau Tanya Sama Kelompoknya Tidak 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 Tinggal Tidak Tinggal Men Season Sally Oke C Halo Halo Sally Jawabannya Sama Weribel Sama Nona Ki Itu Akan Membuat No man Tidak No man Bisa Membeliat Dan Menjual Terus Dia akan Membuat Mark Dan Kalau kita Tidak Worship Kita Akan Dibunuh Oke Thank you Sekarang Berikutnya Dari apa Yang dia Lakukan Hasilnya Ada Berapa Golongan Uraikan Boleh Jadi Dari apa Yang dia Mau Lakukan Ada Berapa Golongan Orang Yang Terbentuk Oke Boleh Ini diskusi Atau Diskusi Oke Ya Jadi Hasil Dari Jadi kan Tadi kalian Udah punya Jawaban kan Ataupun Kalian Dengar Jawaban Orang Atau Kalian Ada Terinspirasi Kalian Boleh Berubah Boleh Ganti Dan Yang Pertanyaan Mau Didiskusikan Berikutnya Hasilnya Ada Berapa Golongan Orang Dan Apa Yang Terjadi Sama Mereka Tolong Uraikan Boleh Boleh Oke Selamat Berdiskusi Lagi Halo Bang Andro Halo Ini tadi Nona ya Sama Mary Bell AS Sama NS Halo Kak Sili Tadi kami Putus Panjang Boleh Kasih Tahu Instruksinya Oke Instruksinya Adalah Iya Oke Mary Bell Hasilnya Kak Sili Boleh Kasih Tahu Instruksinya Iya Bisa Mary Bell Jadi Instruksinya Adalah Hasilnya Ada Berapa Golongan Orang Dan Apa Yang Terjadi Dengan Mereka Cek Tadi Instruksinya Kayak Gitu Iya Ada Berapa Golongan Orang Hasilnya Dari Yang Dilakukan Oleh Dia Tadi Oke Cek Iya Seli Oke Mary Bell Sama Nona Bisa Dapur Gak Pertanyaannya Kak Aku Boleh Ulang Pertanyaannya Jadi Ada Berapa Jadi Ada Berapa Golongan Orang Orang Dan Dan Hasilnya Iya Dan Hasilnya Dan Apa Yang Terjadi Dengan Mereka Oh Ya Dan Apa Yang Begit Oh Ada Orang Kalau Mary Bell Jok Apa Mary Bell Dia Kayak Gitu Jawab Ini Kayak Gini Wah Ada Berapa Golongan Orang Terjadi Ini Golongan Apa Ya Pak Golongan Dari Yang Dilakukan Oleh He Atau Dia Itu Tadi Kita Bahas Ada Tiga Iya Tiga Tiga Golongan Tiga Golongan Yang Menandai Yang Tidak Worship Kalau Mary Bell Sama Nona Dapatnya Gimana Tiga Golongan Eh Oh Dua Golongan Kak Dua Golongan Yang Yang Apa Aja Kalau Mary Bell Sama Nona Kalau Aku Yang 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 Menjual Yang Dan Membeli Dan juga Yang Worship Begitu Iya Sama Kak Sih Juga Setuju Itu Jadi Ada Berapa Golongan Jawabnya Ada Dua Dan Apa Yang Terjadi Yang Yang Jawab Mary Bell Atau Nona Mau bilang Ke Cece Nona Aja Nona Nona Aja Tidak 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 Thank you Nona Kak Yang Nomor Dua Yang Tidak Bisa Menjual Dan Membeli Akan Dimunakan Ulang Ke Enggak Enggak Maksudnya Bukan Ke Itu Jawabnya Itu Gini Jadi Ada Berapa Golongan Orang Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Yang Apa Namanya Tidak Worship Dan Mereka Dibunuh Terus Golongan Yang Kedua Adalah Mereka Apa Namanya Tidak Bisa Jual Atau Beli Gitu Mary Bell Oke Oke Kak Thank you Sampai Bisa N selamat menikmati kelompok Acah ada berapa golongan orang? ada dua ada dua oke, kelompoknya Mary Bell ada berapa orang? dua ada berapa? dua, Micah oke, dua kelompoknya Rachel Androh Ronald ada berapa orang? halo kak, tadi tadi aku putus-putus jadi enggak terlalu lancar diskusinya oh, kalau kalian ada berapa golongan orang? dari kalau misalnya ikutin ini ada berapa golongan? pada ku mau nyampein ada empat oh, ada empat? oke mari kita lihat ya jadi ini ada yang dilakukan kan? dia ini lakukan sesuatu ya? iya dia akan lakukan untuk suruh orang-orang worship setuju? setuju jadi ada disuruh untuk worship dari oh, kalau ada disuruh untuk worship yang worship terima dan terima mark setuju? iya ketika disuruh worship ada misalnya ayo worship ada berapa golongan orang yang merespon? dua oke tadi ada dua kan? ada yang dua kelompok dua, satu, empat kalau med itu apa empatnya? berdasarkan dia nyuruhnya worship dan yang worship terima mark maksudnya empat golongan itu apa? oh, empat itu golongan orangnya hasil dari yang dia lakukan med iya boleh ulang kak aku belum paham oh iya jadi hasil dari hasil dari dia punya hasil dari dia kan lakukan dia kan mau suruh orang untuk worship kan dan yang worship terima mark betul? iya tapi itu yang dan hasil misalnya dia suruh worship ada tanggapannya ada berapa golongan orang? kalau worship kalau worship ya ada yang kalau worship golongannya sejauh ini dia terima mark jadi ada berapa golongan orang Matthew hasil misalnya nih kamu suruh ya misalnya kamu disinilah ayo kita semua kita pergi ke pantai Matthew kira-kira sebagai pengajak akan mendapat berapa respon paling enggak? dua yang mau ke pantai dan yang enggak oke sekarang hi menyuruh ngajak worship menyuruh untuk worship memaksa untuk worship kan artinya ada berapa golongan? ada dua oke mantap setuju semua itu kan? setuju kan? iya ada dua ada dua golongan yang worship dan yang belum sih belum aku oh kamu belum bahas ini tadi di grup oh bukan C maaf tadi ngomong sama oh enggak apa-apa oke jadi ini ada worship dan tidak worship artinya orang yang worship terima apa? mark of mark mark of the beast belum ada kata beast ya oke oke yang tidak worship tidak terima mark tidak terima mark oke dan yang terima mark bisa dua dan beli keantar coba baca baca baik-baik jangan salah baca ya apa yang terima mark bisa apa buy or sell buy or sell beda enggak buy dan sell beda jadi jangan ngomong dan ya karena ayatnya bilang apa or or boleh jadi yang ini bisa jual atau beli ini tidak bisa jual atau beli bisa hasilnya kira-kira yang bisa jual dan beli hidup atau mati hidup karena mereka bisa apa jual dan beli jual atau beli bisa ada apa mereka bisa jual dan beli kenapa sih jual dan beli kita bisa apa makan makan makanan tidak bisa jual dan beli tidak apa tidak bisa apa tidak makan jadi ini tidak di-kill dan ini di-kill jadi dibunuhnya dengan cara apa enggak bisa apa atau beli itu dia boleh kalau misalnya yang di-kill worship itu enggak makan kak jawabannya ya kak oh iya betul tidak bisa makan betul bagaimana bisa jadi yang jadi kill itu melalui tidak bisa makan eh sorry apa tadi saya suaranya jadi kill itu melalui tidak bisa makan betul karena enggak bisa itu dia next kita mau bahas jual atau belinya tapi yang penting kalian bisa ngerti tentang ini boleh ya oke tolong hari Rabu homeworknya adalah jelaskan apa yang dilakukan dan berapa golongan yang timbul dari apa yang di lakukan boleh manda tolong homeworknya di share di grup ya apa hari Senin dan hari Rabu boleh manda ya oke oke thank you itu hari Senin betul pekerjaan Bapak hari Senin yang mark hari Rabu oke dikirim pakai oke kalau gitu kita disini sampai sinilah kita punya BS besok kita ketemu dengan membahas Daniel 9 ingat teman-teman adik-adik semua bahwa kakak juga ada CC Linda bahwa kita kita sedang berada di ujung akhir saman make sure make sure kalau kita mau menjadi terang dunia jangan masukkan sesuatu yang bukan terangnya Bapak kalau kita bukan miliknya spirit of Christ atau word of Christ life of Christ kita milik setan 100% oke itu saja yang kakak mau ingatin kalau gitu kita mau doa tutup kita minta kesediaan bisakah CC Linda berdoa makasih eh tadi Eveline sorry aku baru ingat oke Eveline silahkan kedengeran gak sini kalau udah di sini kedengeran oke mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak terima kasih satu hari engkau masih berikan kepada kami kami masih bisa beraktif kita sampai malam hari ini itu karena Bapak Bapak sebentar beberapa dari kami akan tidur kiranya Bapak mau survive kami dengan Bapak Kudusmu sehingga besok kami bisa bangun Bapak apapak kami tahu kami yang banyak bergumulan kiranya Bapak mau bantu kami yang setiap bergumulan kawan Bapak terima kasih Bapak berkati kami semua dalam nama Yesus kami telah bertahun dan berdoa bersyukur Amin 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 terima kasih